Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bertumpung kembali dengan saya Dwi Ari Wahyudi Insyaallah Hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara penggunaan Heliosoft 2 Pada Smart Relay Nah Sebelum kita membahas Lebih lanjut tentang Bagaimana cara penggunaan Heliosoft 2 Perlu kalian ketahui Untuk Melakukan pemrograman Menggunakan Heliosoft 2 ini Pertama kali Yang perlu kalian siapkan adalah Aplikasi Heliosoft 2 itu sendiri Di sini Untuk aplikasi Heliosoft 2 yang saya gunakan Yaitu Heliosoft 2 versi 5.1 Kemudian Dilengkapi dengan SR2 SR2 USB 0.1 Ini digunakan nanti Untuk interface Atau koneksi ke Smart Relay nya Jadi dua aplikasi ini Harus di install terlebih dahulu Ya sehingga Kita Nyaman dalam menggunakan Heliosoft 2 itu sendiri Dan hasil Pemrogramannya nanti Bisa di transfer Menggunakan bantuan aplikasi SR2 USB 0.1 Nah berikut saya ajarin dulu Ya bagaimana cara Proses instalasinya Yang pertama Di sini ada Program Atau aplikasi Heliosoft 2 5.1 Ya di sini tipenya adalah Tipe application Pastikan di sini application Ya Kemudian ini kita Klik dua kali Atau bisa juga Menggunakan klik kanan Ya Kemudian Run as administrator Ya Nah Pastikan Sebelum proses instalasi Ya Antivirus yang ada di komputer Atau laptop Harus dimatikan terlebih dahulu Supaya tidak terjadi Korup Atau error Dalam proses instalasi Ya Ini di sini contohnya Saya pakai smartdap Ini saya Non aktifkan terlebih dahulu Ya Kemudian Pastikan juga Akses internetnya Dimatikan Ya Supaya Antivirus yang Bekerja pada Internet Atau secara online Juga Mati Ya Sehingga tidak mengganggu Proses instalasi Ya Sudah mati Nah Langsung saja Di sini kita install Bisa klik dua kali Atau klik kanan Kemudian Run as administrator Di sini akan melakukan Extracting Ya Kemudian di sini Pilih bahasa Ya Ini bahasa yang Paling familiar Di antara bahasa-bahasa yang lain Di sini adalah English Saya pilih English Kemudian Oke Ya Di sini Aplikasi Sudah Mulai melakukan Proses instalasi Ya Kita lanjutkan Di sini next Ya Ini adalah Sebuah agreement Atau perjanjian Dijawab yes saja Ya Ini adalah Tempat penyimpanan Program Jelio soft 2 nya Yaitu pada Partisi C Atau direktori C Ya Kemudian di sini Bertuliskan Schneider Electric Karena Jelio merupakan Produk dari Schneider Nah Kita next Kemudian kita Yes Ya Ditunggu Proses Nah ini dia Sudah proses Instalasi Sampai ke 100% Ya Kemudian ini ada Open Read Me text Tidak perlu Dibaca Ini checklistnya Kita hilangin saja Kemudian finish Selesai Ya Itu untuk Jelio soft nya Kemudian SR2 nya Juga kita install Supaya interface nya Nanti jalan Ya Ini kita pilih I accept This agreement Kita setuju saja Kemudian next Ya Finish Selesai Ya Berarti Setelah ini Kita bisa menggunakan Program Jelio soft itu sendiri Dengan Nyaman Disini sudah tertera Ada Jelio soft 2 Ini bisa kita klik 2 kali Atau bisa juga Menggunakan klik kanan Ya Kemudian Kita Buka Dengan menggunakan Run as administrator Kita tunggu Dia sedang Loading Nah Disini sudah mulai muncul Jelio soft 2 Ya Kita perbesar Jadi ini Tampilan Jelio soft 2 Disini ada Berbagai macam Jenis Step Ada file Modul Jelio soft 2 Com Transfer Display Dan directory Kemudian Di bawahnya Disini ada New Ini adalah untuk Membuat program baru Kemudian ada Open Ini adalah untuk Membuka program Yang sudah kita Punyai Atau file Jelio soft 2 Yang sudah kita Punyai Disini ada Seperti gambar Diskette Ini fungsinya adalah Untuk save Untuk proses Menyimpan Kemudian Di sebelah kanannya Ada tanda tanya Ini help Dimana Ini kita gunakan Sebagai bantuan Untuk mencari Solusi Ketika ada Permasalahan Kemudian disini Untuk editing Editing Ini prosesnya Untuk melakukan Pengeditan Nanti akan tampil Editor Untuk mengedit Programnya Kemudian ada S Ini adalah Simulation Ini adalah Untuk mensimulasikan Rangkaian yang Akan kita buat Nanti Apakah sudah Jalan sesuai Dengan Keinginan kita Sesuai dengan Rencana kita Atau Tidak Yang disebelahnya Adalah Monitoring Gunanya monitor Untuk pemantauan Dan Disini ada Simbol Zelio Softnya Nanti disini Akan berputar Baik Ini adalah Beberapa Tab Kita buka New saja Karena kita Belum memiliki File Zelio Soft 2 Kita bikin New Disini nanti Akan muncul Modul Selection Ini terdiri dari Menurut Tampilan Ada 6 Ada 6 Tipe Modul Smart Relay Disini kita Pilih Sesuai Dengan Produk Yang kita Pakai Sesuai Dengan Smart Relay Yang kita Pakai Jadi disini Tidak bisa Asal Pilih Nah karena Di Sekolah Kita Menggunakan Yang tipe 26 IO Disini ada 26 IO Kita pilih Yang 26 IO Kemudian Di bawahnya Ini akan muncul Beberapa Tipe 26 IO Ada yang Menggunakan 24 VDC Kemudian Ada yang Menggunakan 24 VAC Ada juga Yang menggunakan 100 Sampai 240 VAC Ada yang Menggunakan 12 VDC Disini ada Dua yang sama 24 VDC 24 VDC Namun Kalau kita Lihat serinya Disini serinya Berbeda Yang satu Menggunakan SR3 B26 1 BD Yang satunya SR3 B26 2 BD Nah Yang kita Punyai Di sekolahan Itu adalah Tipe yang Ini Yaitu SR3 B261 FU Maka Disini Akan Saya Pilih Pada Bagian Yang 100 Sampai 240 VAC VAC Dengan Tipe Seri SR3 B261 FU Nah Apabila Kalian Memiliki Smart Relay Yang Lain Ya Disesuaikan Saja Sesuai Dengan Tipe Smart Relay Setelah Kita Pilih Tipe Maka Kita Lanjutkan Dengan Next Nah Disini Akan Mengidentifikasi Tipenya SR3 B261 FU Power Supply 100 Sampai 240 VAC Ya Dan Seterusnya Jadi Nanti Koneksi Smart Relay Ini Ini Harus Menggunakan Power Supply Ya Atau Tegangan Minimal 100 VAC Ya Maksimal Adalah 240 VAC Tidak Boleh Kurang Tidak Boleh Lebih Kalau Kurang Maka Performanya Dia akan Menurun Dan Tidak Akan Bisa Support Kalau Lebih Dari 240 Maka Akan Berbahaya Pada Alat Itu Ya Jadi Kurang Maupun Lebih Ya Itu Juga Berbahaya Bisa Merusak Dari Perangkat Tersebut Kemudian Inputnya Memiliki 16 Outputnya Memiliki 10 Total I.O Nya Adalah 26 Ya Disini Bahasanya Ya Atau Bahasa Pemrogramanya Bisa Menggunakan FBD Ya Function Block Diagram Atau LD LD Ini adalah Ladder Baik Nah Saya lanjut Setelah Kita Masuk Disini Kita lanjut Dengan Next Disini Ada Dua Pilihan Bahasa Ya Ada Ladder Ada FBD Kalau Ladder Berarti Kita Bahasa Pemrogramanya Menggunakan Tangga Diagram Atau Diagram Ladder Atau Diagram Tangga Kalau FBD Ya Function Block Diagram Kita Menggunakan Block Block Diagram Disana Isinya Adalah Simbol Simbol Dari Gerbang Logic Ya Nah Setelah Kita Pilih Disini Saya Pilih Ladder Setelah Kita Pilih Next Maka Muncullah Tampilan Editor Ya Untuk Melakukan Program Ini Namanya Worksheet Jadi Disini Kita Disini Ada Beberapa Kolom Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Kolom Yang kuning Satu Sampai Lima Ini Digunakan Untuk Input Nah Ini Digunakan Untuk Input Kemudian Disini Yang warna Biru Tertulis Coil Ini Adalah Untuk Output Ya Nah Sedangkan Comment Ini Adalah Untuk Memudikan Keterangan Supaya Kita Lebih Mudah Dalam Memahami Program Yang Kita Buat Itu Nah Kemudian Bagian Bawahnya Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Minggu Lalu Ini Ada Beberapa Tombol Ya Ada Discrete Input Ini Fungsinya Untuk Memberikan Input Saja Ada Disini Z K Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Input Yang Berupa Tombol Kemudian Ada M Ini Absolute Relay Kalau Di Dalam PLC Istilahnya Adalah Internal Internal Relay Atau IR Dia Sebagai Kontak Bantu Kemudian Ada Key Disini Ini Ada Discrete Output Biasanya Digunakan Untuk Coil Dan Bisa Digunakan Juga Untuk Kontak Bantu Ya Kemudian Ada T T Disini Adalah Timer Untuk Membuat Pewaktuan Kemudian Ada Counter Kemudian Disini Ada Counter Comparator Kemudian Ada Clocks Kemudian Ada Text Ada LCD Backlighting Kemudian Juga Ada Summer Winter Hari Ini Kita Coba Untuk Menggunakan Input Dan Output Yaitu I Dan Key Terlebih Dahulu Ya Nah Untuk Input Saya Coba Untuk Membuat Sebuah Rangkaian Rangkaian Doll Direct Online Direct Online Disini Berarti Butuh Ada Dua Tombol Yaitu Tombol NC Dan Tombol NO Kemudian Ada Satu Output Oke Nah Disini Saya Kasih I1 Dulu Ya Kita Arahkan Kursor Di I1 Kita Klik Kiri Tahan Kemudian Kita Geser Nah Muncullah I1 Kemudian Kita Pilih I2 Kita Geser I2 Kita Masukkan Komponen Komponen Berikutnya Yaitu Key Karena Key Pada Posisi Coil Maka Kita Bisa Pilih Yang Ini Seperti Kurung Buka Ini Kita Klik Ini Adalah Untuk Output Seperti Ini Kita Kasih Pengunci Penguncinya Ada Disini Nanti Kita Kasih Key Juga Tapi Key Satunya Menggunakan Yang Kuning Bukan Yang Biru Yang Biru Adalah Untuk Bagian Coil Bagian Output Yang Kuning Ini Bisa Digunakan Sebagai Kontak Bantunya Kita Taruh Sini Kemudian Kita Hubungkan Hubungkan Ya Kita Kasih Penghubung Penghubung Nah Ini Merupakan Sebuah Rangkaian Doll Nah Disini Masih Ada Dua NO Ini Satunya Harusnya Dikasih NC Yang Mana Yang Harus Dikasih NC Sesuai Dengan Instalasi Atau Wearing Doll Salah Satunya Ini Kita Harus Kasih Tombol Stop Oke Tombol Stopnya Saya Taruh Disini Kita Klik Kanan Saja Disini Pilih Normally Close Oke Nah Disini Kita Sudah Selesai Dalam Membuat Program Rangkaian Doll Ini Bisa Kita Kasih Keterangan Supaya Lebih Jelas I1 I2 I1 Itu Apa Kita Kasih Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Parameter Windows Atau Pada I1 Kita Klik Dua Kali Ini Sudah Tampil Seperti Ini Disini Ada Comment Kemudian Di bawahnya Ada Display Comment Comment Itu Dapat Ditampilkan Ketika Display Comment Ini Kita Checklist Kalau Tidak Kita Checklist Maka Tidak Tampil Kita Buktikan Pertama Kita Checklist Kita Tulisi Ini Stop Kita Oke Dia Tampil Tapi Ketika Ini Kita Hilangkan Maka Dia Hilang Tidak Bisa Tampil Jadi Kita Tampilkan Yaitu Dengan Checklist Display To Comment Kemudian Oke I2 Kita Kasih Ini Misalnya Start Kemudian Kita Klik Display Oke Start Untuk Key 1 Kita Klik Parameternya Commentnya Kita Kasih Misalnya Ini Adalah Motor Oke Kemudian Display Kita Oke Oke Atau Kita Kasih Keterangan Yang Lain Misalnya Kita Ganti Disini Menjadi Coil Coil 1 1 7 8 9 11 12 11